hai oke Halo semua balik lagi di Rasurpol channel jadi video Losaka kali ini sebenarnya ini video konten mingguan gua dimana gua bakal facecam buat memberi reaction ya terhadap postingan-postingan dari player Losaka Korea di forum Losaka time gate ini tapi untuk minggu ini gua nggak bisa karena tadi sebenarnya gua udah record pakai facecam tapi ada masalah gua gua da record 50%an gitu dan harus ngulang lagi biar nggak makan waktu terlalu lama terpaksa ya untuk minggu ini gua nobar aja ya kita nobar aja dulu dan di video kali ini banyak banget hal menarik tadi karena tadi udah gue udah lihat ya jadi sebagian besar udah gue tontonin bagus-bagus menarik-menarik dan terutama yang ini ini hero baru magnetik ya salah satu postingan terbaru juga ngebahas hero magnetik jadi langsung aja gue play nah jadi dia bisa infinity combo gitu simpel banget infinity combo-nya tapi kalau kalian jeli tentunya ini ada counternya ya counternya ada dimana counternya pas ketika lawan itu dibalik atau dijungkir modal kena alpha gitu kan lawan berdiri ya ketika lawan berdiri itu kita bisa pakai ACC Viking ya karena kan berdirinya diarah-arah sebaliknya gitu nah otomatis yang ngelakuin combo ini bakal kena ACC Viking gitu walaupun ACC Viking nggak bisa dipakai di udara tapi ketika dibalik ini kan jadinya berdiri gitu terhitung berdiri nah makanya combo ini sebenarnya bagus banget dan keren banget tapi ya ada counternya wajar juga sih ya setiap combo infinity itu bakal ada counternya kan sebagus apapun combo-nya pasti ada counternya gitu dan ini tadi udah lihat beberapa ini sebenarnya simpelnya adalah trik memakai Armor Arcanist di Mai ya jadi setelah ngedash bisa langsung swap hero apapun dia udah nyobain banyak banget disini ada Jin Shashimu ada Dead Desert Brider juga ada Jin Wujin bukan Jin Wujin sih ini paling keren ya dari semua postingan bukan postingan video yang ini dia upload disini ini yang menurut gue paling keren sih Hai dia nunggu Arcanist dulu jadi langsung dash web di udara pakai apa sih namanya researcher ya researcher kalau misalkan mungkin lebih akurat lagi bakal bisa bode mekan untuk researchernya kena 2-3 kali terus ada juga yang ini pakai Desert Brider tadi cuman gua rada lupa yang mana dan sebagian besar ngebahasnya cuman ini sih pemanfaatan Armor Arcanist untuk Maya jadi langsung aja kita lewatin nah berikut ini juga menarik eh dia nge-breakdown semua efek dari hero Tau Warrior Evo Tau Warrior Evo walaupun bukan user Tau Warrior Evo tapi kurang lebih gua udah mulai bukan udah mulai tahu sih udah tahu gitu loh sebelumnya karena memang sering banget kena beginian gitu yang pertama ini air de-hole tau itu hit sampai ke belakangnya jadi lawan yang di belakang bakal kena kena stun yang kedua ini kalau kena naga itu bakal kena double hit ya jadi boxnya itu kena dua kali contohnya ini dia kena hitnya itu tiga kali ini juga sama dan ini yang dibawah atau yang di lawan jatuh tetep kena dua kali juga jadi ketika selain kena hit dari tombak kena hit juga dari naga gitu loh maksudnya ya gua rada rada soto sih walaupun enggak pernah enggak pernah pakai tahun nah ini bisa bisa kena dua kali lagi habis kena sekali bisa langsung ditambahin gitu terus Oh yang ini yang ini bisa ditambahin kena satu kali kena dua kali bisa nge-hit totalnya sekitar 1234 empat kali nge-hit lawan yang udah jatuh gitu maksudnya ya ini Infinity Wings tapi dikombain dengan lompatan jarak jauh yang bikin ngasih dua hit keren sih kalau yang niat banget buat nge nunjukin semua satu-satu efeknya gitu ya berikutnya ini tadi gue juga udah lihat ini Armor Hercules Armor Hercules belum sempat rilis di LSI tapi gue pernah ngerasain pakai Armor Hercules di LS fantasy dulu ya jadi dia meningkatin damage nah ini sekali kena ACC crazy shaper itu segini ya tanpa Armor Hercules dan dia bakal cobain ketika pakai Armor Hercules dan juga Angelic ring Angelic ring juga nambah damage ya dari deskripsinya dua gear nambah damage boom langsung dua kali lipat dua kali lipat dari damage sebelumnya ya berikutnya ini hero-hero yang cukup gua suka Midnight dia sekedar membahas mungkin menunjukin trik-trik yang dia tahu gitu ya maksudnya walaupun gua rada-rada udah tahu sih gua udah lumayan lumayan cukup lama gitu mainin ini ya memang bisa fine untuk input kiri-kirinya atau yang pakai tembak air-attack dari senjata yang itu memang begitu efeknya terus apalagi ini oh ya ini untuk semua input ya bisa ya kita hit dulu baru inputnya di bawah itu bisa dan termasuk Midnight kayak tadi ternyata banyak juga ya kita coba yang bagian terakhir dulu deh biasanya bagian terakhir kombo ya lanjut bounce dash air-attack tangkep deh hold air-attack tembak nggak kurang maju dikit kalau dia pakai helm Zoro mungkin bakal kena itu tadi ya dan ini dia ini paling menarik sih ini ngeri banget aja hero baru ya ini lily-lily sih namanya harusnya master dua kali meledak tambahin lily fold damage chart wukong infiniti fold damage ah ciri gila hero yang paling gua pengen ini bisa bikin fold damage dengan muda ya ternyata tapi idenya menemukan ini keren sih yaitulah hero baru tuh memang terlalu banyak kejutan ya tadi ini gua belum nonton sih Mai, Priest, Assassin, G Master, Waduh Might, Fedora, Mai, Oke keren menarik menarik yang pertama kali gua tahu adalah ini sih Stone, G Master itu langsung bisa di hit ya nggak perlu G Master lagi gitu buat ngangkat biasanya kan G Master dua kali buat ngandelin redakannya tapi ini nggak menarik ini gua belum lihat juga ya ini resolusinya memang kecil ya jadi rada-rada kurang jelas gambarnya jelas gambarnya fold damage dari devil tapi pakai ACC Master Panda dan bantuan desperado swipe Arcanist fold damage Arcanist oke dan ini wah gila sini keren banget ini ini tadi gua udah lihat dan keren parah semua kombo Jin wu Jin keren abis lah pakai satu gaup doang tapi tentunya bisa di counter sama gear-gear pasif ya kayak misalnya CC wild ticker dan lain-lain gitu tapi untuk misalkan kita main one hero bisa kayak gini keren banget sih fold damage dash asem kerasan fold damage itu lebih sakit dari ini ya dulu entah kenapa entah di reduce atau gimana salah satu hero jadul yang ternyata bisa fold damage gitu gua belum sempat nemu user Jin wu Jin yang mainnya sampai fold damage ya soalnya ya aku tau sendiri lah gua dulu suka pakai helm dan running back jadi mungkin rada-rada susah buat dia kena fold damage itu juga gerakan gua baru tau ya dia bisa dash terus S gitu atau dash terus luarin buncin gimana caranya deh ini gua kurang ternyata ga paham ya pembahasan apa ini mungkin kekurangan dari kombo nya atau gimana ini mungkin kelemahan-kelemahan dari kombo nya ya dia ngebahas kelemahan-kelemahannya gitu ya maklumnya bukan orang Korea dan ga ngerti juga gitu bahasanya apa tapi yang fold damage nya keren banget ini hero king fighter bukan sih namanya tuh namanya king kalo ga salah gua sempet translate dulu hero yang belum release juga di LSC ya ini juga sudah pernah udah pernah udah sering gua liat sebenernya cuman masih menarik aja dari gameplay bukan gameplay sih kombonya review kombonya keren gameplay nya mirip banget sama fighter oh bukan fighter striker 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 kan yang main air attack ini skill weapon kan keren banget skill weaponnya bikin lawannya tunduk ya yang paling menarik menurut gua dari tadi tuh yang masa legend wujen ya fold damage terus hero baru alpha eh bukan alpha magnetic ya magnetic itu si dua ini yang paling menarik untuk video kali ini dan moga aja bermanfaat terima kasih buat kalian udah nonton buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati